Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya teman-teman di video saya kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara merekam layar dengan menggunakan google play game seperti yang kita ketahui google play game adalah aplikasi penunjang game-game online, jadi kayak game-game kayak gini ini, kayak asfal racer gini ini tidak bisa dioperasikan atau tidak bisa dijalankan tanpa kita menginstall google play game jadi dia itu penunjangnya game-game ini teman-teman jadi sebenarnya dia itu bukan hanya penunjang game ya, dia juga bisa merekam layar jadi ketika kita main game, kita rekam layarnya kayak gitu teman-teman itu yang pertama, untuk yang kedua seluruh aktivitas di hp kita waktu kita gerak-gerakkan gini ini kita bisa merekam layarnya dengan menggunakan google play game meskipun kita tidak main game ya teman-teman ya, sebelum lanjut ke tutorialnya, alangkah baiknya buat teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu ya dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya berikutnya sebelum kita sebelum kita membuka aplikasinya kalau kita akses langsung dari gamenya disini tidak ada fitur untuk merekam layar teman-teman nah, disini kita harus terhubung dengan google play game kan kayak gini ya kalau kita tidak memasang google play game game ini tidak akan bisa dioperasikan ya jadi kalau kita akses langsung dari gamenya tidak ada menu untuk merekam layar ya teman-teman ya jadi cara yang pertama kita langsung akses dari google play gamenya ini teman-teman jadi kita klik nah, disini ada muncul beberapa aplikasi yang terhubung dengan google play game kayak gini laser dan aspal nah, ini aplikasi yang saya mainkan atau game yang saya mainkan yang terhubung dengan google play game jadi kalau untuk merekam layarnya teman-teman kita pilih saja game mana yang mau kita rekam waktu kita main game ya contoh game ini ya teman-teman nah setelah itu nanti muncul gambar kamera di pojok kanan atas ini teman-teman ya kita klik saja nah, di bawahnya sini teman-teman ada beberapa kualitas video yang kita gunakan disini ada 720 HD atau 480 kalau kalian menggunakan 720 videonya akan terlihat lebih jelas teman-teman tetapi memakan memori yang cukup besar tapi kalau yang kalian pilih 480 dia videonya agak sedikit buram tapi ya agak bagus lah tapi lebih bagus yang 720 tidak seberapa memakan memori teman-teman jadi kalau untuk lanjut merekam layarnya kita klik saja luncurkan kayak gini kita tunggu teman-teman nah disini akan muncul kamera kayak gini teman-teman nah ya kan kita geser-geser gini ya kita bisa langsung main game sambil merekam jadi kalau mau merekam tinggal klik saja di gambar bulatan merah ini teman-teman ini untuk merekam suara dan video video kita ya jadi ini adalah kamera ini teman-teman untuk mematikan kameranya kalian klik saja gambar sini gambar kamera ini kalian matikan nah dia akan merekam layar waktu kita main game tetapi tidak ada kameranya cuma suaranya doang ya kita tutup aplikasi gamenya ya kan nah disini kalau kita mau merekam layar tanpa main game setelah di klik gambar kamera teman-teman kita keluar dari aplikasi google play game ini nah disini kita waktu aktivitas atau bikin tutorial atau apa kita bisa merekamnya meskipun kita tidak main game ya jadi contoh kayak gini ya ini kita rekam jadi kita aktivitas di hp kita sudah direkam ini teman-teman ya kalau kita bikin tutorial dia bisa menggunakan aplikasi google play game ini teman-teman jadi kalau untuk menghentikan kita klik saja disini nah kita klik stop belum klik kita klik stop ini stop nah kita tunggu nah dia akan muncul kayak gini teman-teman video disimpan di galeri kita klik akan muncul di bawah kayak gini teman-teman kita bisa edit langsung upload ke youtube atau kita cuma lihat saja atau kita lihat saja ya klik di lihat di galeri kayak gini kita play nah bisa kan jadi ini kita tutup dulu jadi google play game itu selain aplikasi penunjang untuk game online dia juga bisa untuk merekam layar teman-teman udah gitu saja video saya kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di like dan di subscribe channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya berikutnya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih